NS-34 pesawat tenaga karet Oke bertemu lagi Imam Syafi'i hobi cerdas Kali ini lama saya tidak membuat video pesanan orang Ini adalah NS-34 pesawat tenaga karet Saya tarik dulu Nah nusbloknya saya sudah menggunakan laser cutting Karet terkait di dalam Kemudian ada penahan Ini bisa ditarik untuk mengganti karet Jika ingin karet lebih panjang Kemudian kita coba hari ini Ini pesanan ke kota Lamongan Sebentar saya masukkan ini dulu Kita coba uji terbang CG sudah oke Kemudian belokan saya set sedikit ke kiri Kita coba gliding test Oke cukup bagus ya Seperti ibarat depan sedikit Jadi ini tipnya saya naikkan Untuk stabilizer tipnya Ini masuk elevator Tapi saya hanya menekuk ke atas bagian ujung Kita coba gliding test sekali lagi Lemparan saya sedikit kencang tadi Jadi agak naik Jadi salah Kita ulang Oke Sekarang saya akan putar karetnya Atau gulung karetnya Untuk penerbangan pertama Karet saya gulung Sekitar 150 kali Maiden atau penerbangan pertama Oke cukup bagus Oke karet habis Atau putaran karetnya habis Tadi awalnya sedikit lebih naik Kita coba Beri putaran karet Yang lebih banyak Putaran karet 250 Ternyata ada stallnya sedikit Ini berarti Belokan ke kiri perlu ditambah juga Kalau untuk glidingnya Saya kira sudah oke Berarti Trus propellernya yang Kurang pas Kemudian Untuk tambahan Belokan ke kiri Bagian rudder Sedikit saya tambah Tekuan ke kiri Kita coba Gliding test Supaya Radiusnya Tidak terlalu melebar Kita coba Gulung lagi Dengan menggunakan Winder Ini 3D Dan Sangat halus Pengerjaannya Dan ini kuat Untuk karet 4,8 mm Dua kali Atau dua helai Itu masih mampu Saya golung dulu Karetnya Karet yang saya gunakan Untuk NS34 ini Adalah Yang karet pendek 3,2 mm Itu dua helai Jadi total panjangnya 45 cm Ini saya gulung karetnya Sebanyak 390 Torsinya Semakin besar Dengan putaran karet Yang lebih banyak Mantap Putaran karet Habis Gliding Terlalu beradepan ya Oke Berarti Kita trimming lagi Kemudian kita terbangkan Sekali lagi Putaran karet pendek Ini saya putar Maksimal Atau gulung Maksimal Ini sebanyak 580 Jadi saran saya Untuk karet pendek Jangan sering diputar Atau digulung Maksimal Saya coba Down truss Dan left truss Saya tambah Kemudian Rudder Saya kurangi Sedikit Penerbangan terakhir Kita coba Powernya Sangat besar Di awal Sehingga Mau Nanjak Terus Istimewa Radius beloknya Sedikit lebih besar Atau lebih lebar Gliding Putaran karet Sudah habis Gliding Istimewa Terminal